Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu yang paling hangat petang ini ialah isu yang luar biasa Sebelum kita teruskan, sila tekan dulu butang subscribe dan share video ini Baiklah saudara-saudara sekalian Sekali lagi, Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim Mengejutkan semua pihak Tapi kejutan kali ini adalah kejutan yang luar biasa Terbaik dan ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia Khususnya Sabah, Sarawak dan Kepulauan Borneo Hari ini dicadangkan Sarawak Cadang Pembinaan Perhibatan Kereta Api Rentas Borneo Saudara-saudara sekalian, ketika saya mendapat berita ini Ketika saya mendengar tentang cadangan ini Saya sebenarnya sangat teruja dengan cadangan ini Sudah lama kita mahu melihat Sabah dan khasnya Khususnya Sabah, Sarawak bertambah maju Ramai orang yang memikirkan, ramai penganalisis politik, penganalisis ekonomi Cuba mencari titik poin di mana poin yang boleh memajukan dan merancakkan kekayaan Sabah, Sarawak Seiring dengan Semenanjung Malaysia Ada satu perkara di Sabah dan Sarawak yang sebenarnya kita kalah teruk dengan Semenanjung Malaysia Yaitu perkhidmatan kereta api rentas negeri Di Sarawak tak pasti ada perkhidmatan kereta api atau tidak Tapi di Sabah kita ada perkhidmatan kereta api Sabah Namun perkhidmatan kereta api Sabah tersebut adalah perkhidmatan kereta api yang terhad dan Tidak dapat sebenarnya hanya membawa impak ekonomi yang sedikit Tetapi apabila kita dapat mencipta, membina perkhidmatan kereta api yang boleh merentas sebornio Ini pasti akan dapat membawa titik poin kemajuan kepada Sabah dan Sarawak seiring dengan negeri di Semenanjung Seperti yang saya kata tadi, hanya di Semenanjung yang ada perkhidmatan kereta api rentas negeri Itulah yang menyebabkan rakyat-rakyat ataupun penduduk di Semenanjung boleh berkhidmat, boleh bekerja dari negeri satu ke negeri yang kedua Selain daripada itu, ianya telahpun memajukan kawasan-kawasan sekitar kerana pertumbuhan ekonomi yang dibawa oleh pembangunan kereta api tersebut Jadi dengan itu saya sangat setuju Kalau perkhidmatan kereta api rentas borneo ini dapat dilaksanakan dan bukan sekadar cakap-cakap biasa sahaja Kalau ini dapat dilaksanakan dengan betul dan dengan teratur Saya percaya Sabah dan Sarawak akan menjadi maju seperti di Semenanjung Malaysia Dan saya pikir Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia tidak akan keberatan untuk menerima cadangan ini Hal ini kerana Sabah dan Sarawak sekarang merupakan rakan Kalau ini perniagaan Sabah dan Sarawak sekarang merupakan rakan niaga terbesar kepada kerajaan perpaduan Malaysia Itu sebabnya kita harus menyokong kerajaan ini dan kita harus menyokong kerajaan GPS dan GRS Kerana dua-dua pakatan kerajaan ini mampu membawa pengaruh besar kepada pemerintahan di Putrajaya Sarawak mencadangkan pembinaan perkhidmatan kereta api merentasi kepulauan Bermil Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Utun Openg berkata Cadangan itu telah disampaikan oleh kerajaan negeri kepada Kementerian Pengangkutan dalam pertemuan di sini pada Sabtu Ini adalah projek Kerajaan Persekutuan dan satu kajian mengenai projek itu akan dibuat oleh Kementerian Pengangkutan Kereta api ini dijangka melalui Sabah dan berhubung juga dengan Kalimantan Indonesia Saudara-saudara sekalian ada dua perkara yang ingin saya ketatkan ataupun tegaskan di sini Yang pertama sekali ialah kita harap ini bukan sekadar kajian, ini bukan sekadar satu cadangan Kerana memuakkan rakyat apabila satu-satu cadangan itu hanya sampai ke tahap kajian Kaji, kaji, kaji dan kaji, kaji, kaji dan kaji, tapi pelaksanaannya tiada Kita berharap kali ini Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim ini Adalah sebuah kerajaan yang bukan kerajaan kajian semata-mata Tetapi kerajaan yang mampu melaksanakan, mampu membuat dan yang paling penting cekap dan bersih Itu hal yang pertama, hal yang kedua ialah Seperti yang dijangka, perimatan kereta api ini berhubung dengan Kalimantan Indonesia Anda semua pasti tahu bahwa Kalimantan telahpun diangkat oleh Indonesia sebagai Ibu negara baru menggantikan Jakarta Indonesia Jadi dengan ini, kawan saya, seorang ahli politik Mengatakan bahwa sepatutnya kelebihan ini diambil penuh Atau diambil sebaik-baiknya oleh Sabah dan Sarawak Pemerintahan Malaysia, khususnya pentadbiran sekarang Patut melihat pembukaan Kalimantan sebagai ibu negara Indonesia Adalah satu peluang keemasan untuk Sabah dan Sarawak Sama-sama memacu kemajuan di sana Bayangkan saja, penduduk Indonesia jauh lebih ramai berbanding penduduk Malaysia Dengan adanya pembukaan Jakarta Saya pikir ini akan membawa kepada impak positif Berkaitan dengan pelaburan, pekerjaan dan juga hal-hal yang lain Itu sebabnya, kalau ada perkhidmatan kereta api Sudah tentu, ini akan memajukan semua industri yang berkaitan Jadi, seharusnya perlu juga ada perbincangan antara Malaysia, Indonesia dan Brunei Karena projek ini mungkin melibatkan ketiga-tiga negara Saudara-saudara sekalian Apabila melibatkan tiga buah negara ini Tentunya ia akan mencapai satu titik yang akan Lebih menguatkan kerjasama perpaduan antara Malaysia, Brunei dan Indonesia Jangan lihat pada yang negatif Lihat pada positifnya Semakin kita bekerjasama dengan dua buah negara ini Semakin banyak keuntungan yang kita peroleh Dari segi pelaburan, kerjasama dan juga saring melengkapi Saudara-saudara, saya rasa sudah tiba masanya Untuk kita wujudkan kereta api Yang semestinya akan dapat merancangkan aktiviti ekonomi Terutama dari segi logistik katanya lagi Saudara-saudara sekalian, saya amat setuju Kalau perkhidmatan kereta api Sabah Sarawak Merentas Sarawak, kalau ikut cadangan ini Sehingga Brunei dan Sarawak ini dapat dipercepatkan Seperti yang saya kata tadi Kita berharap Projek ini bukan projek kajian semata-mata Tetapi ini adalah projek yang dilaksanakan sebenarnya Dengan itu, sila tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye